Halo sahabatku semuanya, hari ini saya akan membuat challenge bonsai 50 dolar Tetapi karena disini saya tidak punya bonsai yang mahal, saya akan mencoba membuat yang 10 dolar saja Pertama, kita akan memilih bahan yang akan kita gunakan Yaitu serisa VTD micro atau 1000 bintang micro Bahan bonsai ini saya beli seharga Rp50.000 dengan ukuran Mamei Karena tingginya itu sekitar 15 cm Dan ini karakternya cukup unik bagi saya Dengan bentuk cabang 2 Dan kita lihat hasilnya seperti apa nantinya Saya juga sudah menyiapkan pot kecil ukuran Mamei Dengan diameter itu lebarnya sekitar 17 cm Dan ini bekas, tetapi dulu saya beli seharga Rp30.000 Langkah selanjutnya, saya akan mencoba untuk melakukan pengawatan atau wiring Untuk membentuk gerak dasar pada cabang bahan bonsai ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya akan mencoba untuk mengurangi Untuk menyesuaikan dengan pot yang baru nanti Kemudian setelah kita akan rendam di air Untuk mengurangi media-media tanah yang masih tersisa Kita siapkan pot dan saya kasih kawat untuk mengikat bahan bonsai nya nanti agar tidak lepas Dan kemudian saya menyiapkan media ini saya pakai pasir lempung Kita akan menyiapkan sedikit kokopit untuk merangsang pertumbuhan akar-akar serabut yang baru pada bahan bonsai ini ya Untuk menjaga kelembapan juga Lalu kita akan ikat dengan kawat yang sudah disediakan agar tidak goyang atau tidak lepas dari pot Kita tambahkan media lagi sampai pot penuh Setelah media terisi penuh kita akan melapisi lagi dengan pasir lempung Untuk menutupi dari sekam bakar Karena jika tidak ditutupi dengan media pasir ini Sekam itu akan dikorek-korek sama ayam Lanjut kita siram dengan semprotan air Lalu kita akan melakukan pruning serta merapi-rapikan percabangannya Sambil melakukan perapian dan pruning disini sebenarnya saya bingung untuk menentukan gerak dasar Untuk menentukan lengan pertama, lengan kedua serta mahkota Karena untuk cabangnya ini sejajar dan tidak ada cabang yang ke atas untuk mahkota atau terusannya Sambil memikirkan bagaimana untuk gerak dasar selanjutnya Kita akan memasang lumut untuk aksesoris tambahan Serta untuk melindungi akar yang terbuka agar tetap terjaga kelembapannya Nah dapat kita lihat disini untuk hasil pruningannya seperti payung Jadi ini masih terlihat kurang bagus Serta tidak ekstetik Maka dari itu kita akan mencoba mengubah untuk gerak dasarnya nanti Oke kawan inilah hasil terakhirnya ya setelah kita sedikit memodifikasi ya Kita pikir-pikir akhirnya saya menentukan seperti ini Meskipun ini masih tahap awal ya karena untuk terusan atau calon mahkotanya ini masih kecil cabangnya Dan ini sebagai cabang pertama Cabang kedua dan ini Rencananya ini untuk mahkota tetapi Masih kecil ya mudah-mudahan saja ini bertumbuh dengan baik Dan kita dapat mengolahnya lebih lanjut untuk ke depannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!